Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga daging sapi mulai naik menyentuh 10.000 rupiah, maksud kami 140.000 rupiah per kilogram. Harga cabai rawit juga kian pedas mencapai 90.000 rupiah per kilogram. Seperti sudah menjadi tradisi, setiap mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga ayam potong yang dijual 30.000 rupiah per kilogramnya. Selain itu, daging sapi yang sebelumnya dijual dengan harga 120.000 rupiah per kilogram, kini mulai naik menjadi 130.000 rupiah per kilogram. Hal ini tentunya dikeluhkan oleh pedagang, dan mereka memprediksi bahwa harga daging sapi akan terus naik hingga lebaran Idul Fitrim datang. Sementara harga cabai rawit merah saat ini juga masih tinggi, yakni mencapai 90.000 rupiah. Angka tersebut naik 40 persen dibandingkan dengan harga normal 50.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli mengaku sudah tidak kaget dengan kenaikan harga sembako tiap menjelang Ramadan. Meski demikian, masyarakat tetap keberatan dengan kondisi yang terus berulang setiap tahunnya, sehingga membebani masyarakat. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainyus melaporkan.